Intro Pendanaman mangrove disini dimulai tahun 1990. Saya melihat sini pada musim-musim ombak itu terjadi abrasi dan itu menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu dan pada saat itu masih bingung. Di tempat inilah pertama-tama kita lihat bibit-bibit bako yang terhanyut dari Kalimantan itu tumbuh dengan sendirinya. Terus saya berpikir bagaimana kalau kita tanam. Karena kita kan terbatas di biaya ya, jadi paling satu tahun itu paling banyak satu hektare-dua hektare. Luas keseluruhan, kita tidak tahu tapi kita perhitungkan yang kita tanam sekitar 800 ribu bibit. Memang agak susah karena kebiasaan orang menanam mangrove kan di apalagi jenis yang risopora ini harus tanah berlumpur. Sementara di hadapan kita karang, terumbu karang mati, jadi kita harus menggunakan linggis, dibentuk, ditancap, kemudian masukkan aktifator sedikit, tanah sedikit di lubangnya itu baru masukkan perupagul. Yang kita tidak pernah menanam bibit di sini, yang kita tanam perupagul. Ya kalau saya lihat sosok adik-adik asli dalam memang jiwanya besar dan memang timur dari dalam. Bukan untuk dibuat-buat atau bukan hanya penampilan saya, tapi betul-betul jiwanya untuk melestarikan alam ini, khususnya bagaimana mangrove ini apalagi sekitar pantai ini. Dan ini betul-betul saudaya dibantu dengan teman-teman ibu-ibu yang ada sekarang, yang bapak lihat sekarang ini. Di sekitar sini kan ombak. Rumah mereka sekarang katanya sudah tidak merasakan derasnya ombak. Yang kedua, anak-anak juga ada yang antusias, terutama yang peternak, yang mereka merasa terbantu karena ada makanan kambil di sekitar situ mereka bisa ambil. Nampak ekonomi lainnya itu tambahan protein buat masyarakat, berupa kerang-kerangan, kemudian udang dan kepiting. Itu sudah mulai nampak yang dulunya tidak ada. Bibi bakau untuk dijual, biasanya dibawa di Kemamuju, Pulau Wali, 5 jenek, 1 kelompok, 5 juta, ada juga 3 juta. Kadang kami bawa siswa Sabtu-Minggu. Hampir setiap kali ada kegiatan seperti ini, mereka selalu merasa antusias, karena terutama yang masyarakat dipesisirkan dalam mereka tahu betul dampak daripada Maghreb ini. Saya sih pengennya lokasi ini jadi ekowisata gitu ya, wisata alternatif. Sambil berwisata, sambil belajar juga di sini tentang manfaat, mangrove, fungsi-fungsi itu, utamanya buat anak-anak. Terima kasih telah menonton!